Fonis koruptor dari Palu Majelis Hakim akhirnya jatuh untuk Angelina Sondah. Sebagai politisi dari kader partai, Angelina Sondah memang bukan satu-satunya politisi partai yang tersangkut kasus korupsi. Sepanjang tahun 2012, Indonesian Corruption Watch atau ICW mencatat 51 kader dari 8 partai peserta pemilu 2009 terjerat kasus korupsi. Maraknya kader partai terlibat kasus korupsi boleh jadi merupakan konsekuensi politik biaya tinggi di Indonesia. Kebutuhan dana untuk partai dan para kader partai yang ingin tetap eksis membutuhkan modal besar untuk bisa bertahan dan dipilih lagi pada masa mendatang. Celakanya, cara instan untuk mendapatkan uang cepat hanya bisa dilakukan melalui korupsi dan menerima suam. Di internal partai demokrat, NG tidak sendirian. Nama lain dari kader partai demokrat yang sudah difonis bersalah adalah Muhammad Nazaruddin dan Andi Alifian Malarangeng yang kini masih dalam kasus hukum sebagai tersangka. Dalam redo yang disampaikan dalam sidang, NG mengaku tidak menerima 1 rupiah pun dari kasus yang didakwakan kepadanya. Namun Palu Hakim tetap memfonis bersalah dengan pemaparan sejumlah bukti dan saksi. Di dalam fakta persidangan, saya tidak terbukti menerima 1 rupiah pun dari yang ditudukan sehingga apa yang harus saya kembalikan. NG dianggap bersalah menggiring anggaran proyek Kemenpora dan Kemen Dignas. Putri Indonesia 2001 ini didakwa menerima uang 12,58 miliar rupiah dan 2,35 juta dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu Maret 2010 hingga November 2010. Hal menarik dari kasus NG adalah sepanjang sidang terungkap banyak temuan yang dipaparkan jaksa. Salah satu di antaranya adalah lonjakan harta kekayaan NG yang fantastis. Dari data jasa penutup umum, terungkap kekayaan NG Lina Sondah mempunyai rekening senilai 35 miliar rupiah. Kekayaan ini berbeda dengan nilai harta yang dilaporkannya ke KPK. Sebelum menjadi politisi Partai Demokrati Senayan, terhitung 23 Desember 2003, jumlah kekayaan NG yang dilaporkan KPK sebesar 618 juta rupiah. 6 tahun kemudian, pada tahun 2010, laporan harta kekayaan NG di KPK bertambah hingga 6 miliar rupiah lebih dan mencapai jumlah yang fantastis ketika jaksa mengungkap uang NG bertambah menjadi 35 miliar rupiah. Menjadi korup dan rakus di puncak karir jelas mulai menjadi tren di kalangan politisi dan kader partai. Kecenderungan ini terjadi akibat keserakahan elit partai politik. Kesimpulan bahwa korupsi yang sekarang terjadi di Indonesia itu udah korupsi karena keserakahan. Tapi benarkah Angelina Sondah hanya sebuah pion dari rangkaian skandal korupsi di kasus Wisma Atlet Hambalang dan proyek Kemendiknas? Kalau tidak, adalah tugas KPK untuk menyeret dalam kasus korupsi ini ke meja pesakitan. Tim Liputan Trans 7